Adik Reza ini sangat santai ya Artinya layak jual layak menjadi bintang ya Yang keberadaannya ini harus kita support Makanya mohon maaf lagi-lagi mohon maaf Sangat salah teman-teman jika melebelkan Arif Jawa Tidak mensupport atau menjatuhkan Reza ya Bahkan saya pengen ngundang teman-teman Sudah saya sampaikan satu ke Bu Irma Yang kedua tadi ke KMA Amrit Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi bareng Arif Jawa disini Dan singkat saja sebelumnya terima kasih yang tak terhingga ya Buat teman-teman sekalian yang sudah mengklik ya Atau menonton video ini ya Singkat cerita Isi konten yang satu ini teman-teman Ini mungkin teman-teman yang baru saja bergabung ya Kok semacam apa ya Polosan begitu ya videonya Sengaja memang kita buat seperti itu teman-teman Dan ini biar runtun ya terlebih dahulu Arif Jawa mau klarifikasi teman-teman Terus yang paling utama juga Arif Jawa disini menyampaikan permohonan maaf ya teman-teman Atas segala sesuatu yang Mungkin ada banyak hal yang kurang begitu berkenan di hati teman-teman sekalian ya Terkait apakah itu Ya ini terkait konten yang semalam atau yang kemarin teman-teman Dan itu sudah saya privasi Dengan maksud dan tujuan Agar tidak Apa namanya ya Muncul kegaduhan yang mungkin akan semakin meluas Satu yang kedua Untuk memenuhi request dari teman-teman sekalian Yang ketiga Ini sebetulnya yang utama teman-teman Alhamdulillah Tadi saya sempat berkomunikasi dengan Kak Emma Amrin ya Cuman gak sempat berkomunikasi dengan Reza Karena adik Rezanya lagi berenang teman-teman ya Jadi Langsung saja Sekali lagi juga Video ini tentang klarifikasi dan permohonan maaf Arif Jaffa Yang sedalam-dalamnya ya Karena multi tafsir teman-teman yang muncul ke permukaan disitu ya Apa ya Isi dari konten tersebut Serasa mau menjatuhkan adik Reza Wallahi gak ada teman-teman Sedikit pun gak ada Bahkan aku sangat ngefans banget sama dianya Itu sebagai bentuk warning Dan Mungkin Ya bukan mungkin Kalau saya lihat dari analitiknya Ada banyak sekali teman-teman yang nontonnya Cuman dicuplikan aja Cuplikannya itu kan ada semacam Ibarat kacang lupa kulitnya Dan seterusnya itu teman-teman Serasa pedes disitu Itu Saya selaku konten kreator Dengan maksud dan tujuan Biar ditonton sampai habis Dan dengan maksud dan tujuan juga Biar gak gagal paham Begitu teman-teman Tapi apalah Itu semua ya Saya pribadi Ya dari Reef Organizer Bersama teman-teman Mohon maaf yang tiada batas ya Untuk teman-teman sekalian Terkait konten tersebut Terus Ada banyak sekali Komentar disitu Yang hingga saat ini Masih bisa saya baca Karena konten tersebut Tidak saya hapus Tapi sudah saya Privasi Teman-teman ya Jadi yang bisa nonton Cuman saya aja Kenapa demikian Buat kenang-kenangan Ada pesan-pesan Yang Insya Allah akan menjadi warning Buat Arief ya Kedepan Karena Tak selamanya niat baik itu Bisa diterima dengan baik Apalagi Salah Nah Arief Java mau ngaku Salah saja teman-teman ya Mau ngaku salah saja Karena Ya Apa ya Yang muncul disitu Istilahnya Semacam banyak yang Gagal paham teman-teman ya Nah Jadi Ini Salah satu Klarifikasi Arief Java ya Terus Kenapa Konten tersebut juga Dibuat Dan dipublish Teman-teman Ada rentetan cerita Sebelumnya ya Sehingga Konten tersebut Harus saya upload Jujur Kalau ngomongin Penghasilan dari Konten semacam itu Teman-teman Apalagi viewersnya Cuman Belasan ribu Ya Gak nyampe 20 ribu Teman-teman ya Berapa sih Dapatnya penghasilan Gitu loh ya Sementara Cita-citaku sendiri Termasuk Cita-cita Teman-teman sekalian Menginginkan Reza Jeniponto ini Betul-betul sukses Teman-teman ya Mohon maaf Ngomongnya Gak bisa terlalu banter nih teman-teman Capek banget Seharian Disibukkan Dengan banyak hal Makanya Banyak sekali Apa ya Setiap harinya itu Komentar yang Hanya kadang Tak likes Tak kasih Emoji love aja Gitu teman-teman ya Jadi Ada Kronologi sebelumnya Teman-teman Arief Jafar disini Tidak mau Semacam mencari Masalah Apalagi bikin masalah Yang ujung-ujungnya Menjatuhkan Orang lain Ya Tidak Suman na'udubillah Ya Diri ini Sudah berlumuran dosa Masih juga Mau Istilahnya Ibaratnya Mau menjatuhkan Orang lain yang Tidak bersalah Dalam hal ini Reza Yang Tentu Kita kagumi bersama Teman-teman ya Jadi ada rentetan Sebelumnya disitu Teman-teman Ada banyak sekali Komentar-komentar Miring ya Tentang adik Reza ini Di channel ini Di Rift Organizer ini Teman-teman ya Sehingga Yang Komentar-komentar Miring itu Kadang cuman Tak screenshot Cuman Kalau udah males Tak hapus aja ya Padahal Kontennya standar Saja Teman-teman Mereka Kadang terpengaruh Apa ya Entah dapat dari mana ya Sehingga Ya Serasa Marahnya disitu Ini mohon maaf Ini sangat tidak terima Rift Javaya Sangat tidak terima Marah bahkan ya Ada omongan Apa Reza Lupa Sama Siapa Ibu Irma Ibu Dewan Itu banyak Teman-teman Kalau sudah sukses Blah-blah-blah Ini kan Pemikiran Orang yang Menurutku Si dangkal banget Pemikirannya Teman-teman ya Seperti yang kita ketemu bersama Ya Allah Reza ini santun banget Teman-teman Santun banget ya Sekalipun Secara pendidikan Dianya ini Tidak lulus SMP Tapi Etitudenya Begitu luar biasa Menghadapi media Saja Adik Reza ini Sangat santai Artinya Layak Jual Layak Menjadi Bintang Yang keberadaannya Ini harus kita support Makanya Mohon maaf Lagi-lagi Mohon maaf Sangat salah Teman-teman Jika Melebelkan Arif Java Tidak Men-support Atau Menjatuhkan Reza Terus Kronologi Berikutnya Terjadi Sehari sebelum Konten Di Reef Organizer Yang sudah Arif Java Privasi Terjadi Di postingan KMA Saya yakin Teman-teman Juga Main Instagram Disitu Ada yang Menanyakan Ada yang Menanyakan Terhadap Siapa Ibu Dewan Ibu Dewan Gak Apa namanya Gak nyambut Reza Gak jemput Reza Atau gimana Ibu Dewan menjawab Disitu Teman-teman Tidak Apa namanya Tidak Diberitahu lah Intinya Seperti itu Jadi Memang Sudah ada Rentetan Peristiwa Peristiwa Dari sebelum Konten itu Dipublish Teman-teman Dan konten tersebut Untuk menjawab Sebetulnya Teman-teman Ibu Irma Yang ngomongnya Memang sudah Apa adanya Ya Rasanya Aku juga perlu Menyampaikan Hal itu Kali aja Akan menjadi Kritik tertentu Bagi pihak-pihak Yang mungkin Berkenaan dengan Si Reza ini Begitu teman-teman Kalau pihak Reza Pihak KMA Amrin Dan Ibu Irma Ibu Dewan ini Gak ada apa-apa Teman-teman Tadi Pas kebetulan Saya Lagi di luar rumah Jadi Gak sempat Video call Atau apa Untuk screen record Semoga saja Besok bisa Teman-teman Saya kontak Gak ada masalah Dan Ibu Irma Yang Kata banyak Netizen Itu tidak Support Reza Disampaikan juga Sudah di konten Arief Java Yang sudah Saya privasi Itu yang Dipermasalahkan Oleh teman-teman Teman-teman Ibu Irma Ini 100% Dan akan Terus support Intinya Seperti itu Untuk Adik Reza Jadi Sebetulnya Klarifikasi itu Bukan diada-ada Teman-teman Dan Gak mudah Untuk Melakukan kontak Apalagi Video call Bersama orang penting Kayak Ibu Irma Ini teman-teman Terus Kalau ngomongin Provokator Sangatlah salah Teman-teman Silahkan Teman-teman Cek Konten-konten Reef Organizer Terutama Tentang Reza Cineponto Saya Meng-upload Banyak konten Tentang Reza Banyak Dan Isinya Itu Berupa support Teman-teman Terkadang Saat live Di IG Saya record Terus Juga Tentang Apa namanya Ini yang Dibilang provokator Sangat salah Teman-teman Terus Karena saya Support Karena saya Selalu support Reza Bahkan Saya Pengen Ngundang Teman-teman Sudah saya Sampaikan Satu ke Ibu Irma Yang kedua Tadi ke KMA Amrin Teman-teman Ngundang Reza Ini kan Gak mudah Teman-teman Artinya Butuh Uang Apakah Saya punya Banyak Wakti Tidak Teman-teman Justru itu Merupakan Salah satu Support saya Untuk adik Reza Wallahi Gak ada Nihatan Untuk menjatuhkan Teman-teman Jadi mohon maaf Ini Istilahnya Saya Memanja Teman-teman Subscriber Yang menginginkan Konten itu dihapus Sudah saya Privasi Tidak saya Hapus Teman-teman Tapi Tidak akan Dipublish lagi Janji Gak ada kan Gak bisa Dilihat kan Cuman Saya saja Yang bisa Melihatnya Kenapa demikian Itu akan menjadi Warning Buat aku Teman-teman Ada banyak Sekali Teman-teman Yang Merahin Arif Jawa Saya terima Arif Jawa Terima Saya terima Dengan lapang hati Teman-teman Karena Seperti yang Aku bilang tadi Memang Niatku Gak ada Niatan Untuk menjatuhkan Atau Niatan buruk Teman-teman Cuman mungkin Caraku sajalah Yang salah Saya gak mau Nyalahin Teman-teman Terus Apalagi ya Ayo kita Berpositif Thinking Begitu teman-teman Berpositif Thinking Terhadap Segala sesuatu Yang ada Di hadapan kita Karena cenderung Mohon maaf Lagi-lagi Mohon maaf Ini okno Bukan teman-teman Tidak termasuk Teman-teman Ini okno Yang mungkin Cuman Ngelihatnya di awal Itu cuplikan Dengan maksud Dan tujuan Biar nontonnya Sampai ke titik itu Begitu teman-teman Ada pesan yang disampaikan Disitu Sementara yang berkomentar Kalau diamati Ini Banyak yang Cuman nonton Di awal Saja Teman-teman Komentarnya Sudah panjang Dan lebar Oke Saya terima Saya terima Terus Apa lagi ya Ini jujur Takut Takut ada yang ketinggalan Saya teman-teman Saya bikin konten Tidak pernah pakai Ini apa namanya Garis-garis besarnya Gitu lah Satu Ini tentang Awal mulanya Saya tidak pernah Cuman Karena saya lagi Capek banget Tidak konsen Makanya seharian Tidak bikin konten Teman-teman Jadi takut ada yang lupa Tapi ini pasti ada yang lupa Pasti ada yang Tidak disampaikan Ini nyatanya kan tidak Saya baca Dari tadi Ini nunduk begini Ini lihat Ini kan garis besar Oke Konten di privasi Sudah Terus Jadi tidak ada Niatan teman-teman Untuk menjatuhkan Saya 100% Support Reza Sama halnya teman-teman Juga demikian Terus Apalagi ya Ya intinya lah Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Teman-teman Mohon maaf Mohon maaf banget Mohon maaf banget Dan Saya perlu banyak belajar Dari teman-teman Ya Dari segala sesuatu yang Kurang dari saya Yang kurang Yang minus Yang tidak baik Ya Dan Apa namanya Rif Organizer Bisa berada Pada titik ini pun Juga berkat teman-teman Ya Alhamdulillah Yang paling seru sekarang Jujur teman-teman Dari dulu Saya tidak pernah Bikin video Klarifikasi Karena Ya memang Tidak ada masalah Teman-teman Ya Sebetulnya Kalau mau enjoy Saya tidak Bikin klarifikasi pun Juga tidak masalah Teman-teman Cuman Cuman Saya merasa Bersalah Saya merasa Harus juga Menghormati Teman-teman Makanya Saya bikin video ini Ya Mohon maaf banget Teman-teman Terus Apalagi ya Intinya Saya 100% Support Reza Teman-teman Ibu Irma Juga Support Reza Dan Agendanya Ini banyak sekali Teman-teman Reza ini Ya semoga Sajalah Allah Bisa Mengizinkan Bisa mentakdirkan saya Untuk bisa Ngondang adik Reza Ya Ke Jawa Timur Teman-teman Ya Kesitu Bondo Ke Besuki Teman-teman Ya Karena Alhamdulillah Saya sudah berpengalaman Beberapa kali Ngondang Artis-artis Pendatang baru Yang viral Salah satunya Ina Permatasari Terus Siapa lagi Kalau happy as marah Ketemu di panggungnya Orang aja Karena kebetulan Saya juga Nge-MC Teman-teman Ya Untuk acaraku sendiri Acaranya Riff Organizer Yang konser Yang biasa konser Di stadion itu Itu gagal Teman-teman Pandemi Terus Corona Kita kalah sama Corona Tapi jangan kalah Teman-teman Konsernya yang kalah Terus Ina sudah Ina ini viralnya Juga bukan main Teman-teman Dia ini sudah Aduk luar masuk Stasiun televisi Terus Sempat duet Sama Rita Sugiyarto Sama Lesti Sudah beberapa kali Sama Soima Dan artis-artis yang lainnya Pun juga demikian Nah sekarang Saya pengen Reza Artinya Bisa lebih Luas lagi Terus Sepak terjang Dan pengalamannya pun Juga lebih luas lagi Begitu ya Secara Kalau Ngomongin Kualitas suara Reza Ini Aduh Gak perlu dikhawatirkan lagi Sudah teman-teman Ya Makanya saya sering Dan sangat berharap Reza ini Apa ya Istilahnya Yang pegang Yang pegang Reza Atau yang Memanajemen Reza Ini adalah Orang yang tepat Ya Orang yang tepat Kali ini Kita harusnya juga Berterima kasih Atas ketulusan Atas kesediaan Kak Emma Ya Ada tuh yang berkomentar Lihat saja Semoga masih belum dihapus Dan insya Allah Sudah saya screenshot Kak Emma Dimarahin Teman-teman Padahal Kak Emma ini Mendampingi Adik Reza Kemana Di Jakarta Terus kemana Ya Karena Sampai detik ini pun juga Masih belum ada Managernya Teman-teman Dan seperti yang disampaikan Oleh Ibu Irma Ibu Dewan Adik Reza ini Masih istilahnya Sifatnya masih dititipkan Begitu Teman-teman Ya Terus Syukur Alhamdulillah Ternyata Teh Meligus Memberikan kepercayaan Kepada Adik Reza Untuk Menyanyikan Lagu Barunya Yang mana Lagu tersebut Akan menjadi Single Perdana Dari Adik Reza Subhanallah Ya Bagaimana Apa namanya Ya Saya ini Bagaimana Kalau tidak Men-supportnya Begitu Ya Sekelas Diva Ya Legend Meligus Loh Aja Men-support Bahkan memberikan Lagu Untuk Single Perdana Reza Apalah Arif Jawa Yang hanya Sebatas Rakyat Jelata Teman-teman Ya Tentu Lucu Lucu Dan dalam hal ini pun juga Sampaikan Salam Arif Jawa Buat teman-teman Semuanya Yang mungkin sudah pada marah Ya Insya Allah teman-teman Tidak salah Yang salah Arif Jawa Kenapa Harus ada konten Seperti itu Namun Alasannya pun Sudah saya sampaikan Ya teman-teman Intinya Itu bentuk Rasa Kayaknya Sinyal kurang bagus Gitu Biar bisa Langsung komunikasi Sama teman-teman Ternyata kok Sinyalnya kurang bagus Dan ini Ya Sudah terlalu panjang Ini ya Apalagi ya Jadi intinya Teman-teman statusnya Hanya sebatas Orang yang Men-support Reza Ya Orang yang Menginginkan Reza Sukses Tapi Apa namanya ya Setiap kita kan Mempunyai Kemampuan yang Berbeda Kelebihan dan Kekurangannya pun Juga berbeda Teman-teman Kekurangan Arif Jawa Ya Disitulah Ya Disitulah Dan kalau Nah baru ingat Kalau ada yang bilang juga Itu Tanpa sepengetahuan Ibu Irma Di-upload Arif Jawa bisa dituntut Teman-teman Bisa dipenjara Teman-teman Minimal mungkin Dua tahun Teman-teman Artinya Ngambil Berkomunikasi Dengan Orang Tanpa sepengetahuan Yang bersangkutan Ternyata Di-screen record Terus di-upload Ya Ke Youtube Atau ke sosmed lainnya Aku bisa dipenjara Teman-teman Chatnya ada Disini Ya Saya mohon izin Sudah disitu Teman-teman Jadi Sudah se-izin beliau Nah Karena sudah se-izin beliau Ya sudah Kita publish Begitu teman-teman Ya semoga sajalah Klarifikasi yang Sederhana ini Dan saya yakin Ini dari tadi Nunduk-nunduk gini Ini takut ada yang lupa Tapi kayaknya bener Banyak yang lupa Teman-teman Mohon maaf ya Teman-teman ya Salam dari Arif Jaffa Buat semuanya Salam sukses Salam Barokah juga Buat semuanya Semoga segala sesuatunya Senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT Senantiasa Kita ini Dalam Lindungan Allah SWT Tidak mudah Menyalahkan orang lain Tidak mudah Menjatuhkan orang lain Terus Tidak mudah Apa namanya Ya mungkin Negatif thinking Terhadap hal apapun Yang ada di hadapan kita Kita Apa ya Berperasangka baik saja Sudah teman-teman Terhadap segala sesuatu Dan intinya Reza Bareng Ibu Dewan Intinya tidak ada masalah Teman-teman ya Dan terkait Dua postingan Yang Dua konten Yang ada disitu Itu Kalau dikaji Secara ini Teman-teman Itu kan opiniku Ya Opiniku Itu Semacam Hayalanku aja Bukan semacam Mau mempolitisir Atau apa Ada soalnya Yang berkomentar disitu Apa ya Ngadu domba Masya Allah Gak ada teman-teman Gak ada Gak ada niatan Untuk hal itu Wallahi gak ada Wallahi gak ada Jadi Aku pengennya kan Reza ini Disambut di kampung halamannya Blah 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 Dengan Mini konser mungkin Untuk menyapa Masyarakat Jeniponto Ternyata Nah Ada schedule lain Ternyata Aku bukan mau Jatuhkan Jeniponto Atau apa Teman-teman Itu pengalamanku Dulu begitu Nyambut kedatangan Ina bersama teman-teman Dia di kabupaten Situ Dan ternyata Orang Pemda sendiri Ini punya Rencana lain Untuk Reza Beliau-beliau ini Termasuk Pak Bukat ini Juga support Teman-teman Bahkan diundang oleh Salah satu pejabat Jeniponto Kalau gak salah ya Apa di Sulsel atau dimana ya Tanggal 12 ini Teman-teman Semuanya support Bahkan kakak kandung Gubernur Sulawesi Selatan Sangat mensupport Reza Teman-teman Ya Mohon maaf Ini sudah terlalu panjang Teman-teman Aduh jawab Mohon maaf Mohon maaf Terima kasih Dan Semoga saja Malam ini Aku masih bisa bikin konten Capek banget nih Kayak gak bisa melek Nih Kopinya Ingat Tetap support Reza Tetap support Reza Tetap support Reza Hingga betul-betul Sukses Terus Nantikan juga Single Perdananya Lagu pertamanya Ya Dari Reza Cineponto Kita trendingkan Kita boomingkan Teman-teman Ya Ini bukan lebay Bagi yang baru saja bergabung Disini mungkin ini terkesan lebay Klarifikasinya ini Terus Ngambil hati atau apa Tidak teman-teman Inilah Aku Apa adanya Ya Bahkan kalau ada saran Dari teman-teman Harus live atau apa Biar tidak terkesan Di konsep atau apa Saya siap Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Mohon maaf ya teman-teman Salam hangat penuh hormat Tetap kompak penuh semangat Tentu semangat Dengan banyak hal kebaikan Semoga segala sesetunya Dimudahkan Dilancarkan Serta diberkakan oleh Allah SWT Amin Murah rezeki semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih teman-teman ya